Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini, saya akan membacakan buku yang berjudul Reasons to Stay Alive oleh Matt Haik, bagian ketiga, part 1. Selamat mendengarkan. Bagian ketiga, bangkit. Hal-hal yang Anda pikirkan pada serangan panik pertama Anda. Satu, saya akan mati. Dua, saya akan menjadi begitu gila dan tidak bisa sembuh lagi. Tiga, ini tidak akan pernah berakhir. Empat, keadaan akan bertambah parah. Lima, jantung normal seharusnya tidak berdetak secepat ini. Enam, saya berpikir terlalu cepat. Tujuh, saya terperangkap. Delapan, tidak ada seorangpun yang pernah merasa seperti ini. Tidak pernah ada di seluruh sejarah dunia. Sembilan, kenapa kedua tangan saya kebas? Sepuluh, saya tidak akan pernah bisa melewati hal ini. Hal-hal yang Anda rasakan pada serangan panik Anda yang ke-seribu. Satu, ini datang lagi. Dua, saya sudah pernah mengalami ini. Tiga, wow, ternyata tetap parah. Empat, saya akan mati. Lima, saya tidak akan mati. Enam, saya terperangkap. Tujuh, ini serangan panik terparah. Delapan, tidak, bukan, ingat Spanyol. Sembilan, kenapa kedua tangan saya kebas? Sepuluh, saya pasti bisa melewati hal ini. Seni berjalan sendirian. Ketika saya menderita depresi yang sangat parah, saya memiliki kumpulan gangguan jiwa yang lumayan. Sebagai manusia, kita senang memilah-milah segala sesuatu. Kita senang membagi sistem pendidikan kita menjadi pelajaran yang berbeda-beda, sama seperti kita senang membagi planet yang kita diamis bersama ini menjadi negara-negara, dan menjadi buku-buku ke dalam genre yang berbeda. Tapi kenyataannya, segala sesuatunya itu buram dan campur baur. Kalau seseorang yang pintar matematika sering berarti bahwa orang itu juga pintar fisika, maka mengalami depresi kemungkinan juga sepaket dengan hal-hal lain. Gangguan kecemasan, mungkin beberapa fobia, sedikit gangguan obsesis kompulsif, saya selalu menelan dengan kompulsif. Saya juga sempat takut berada di tempat ramai dan takut terpisah dari orang lain. Ukuran kemajuan saya adalah seberapa jauh saya bisa berjalan sendiri. Seandainya saya berada di luar dan tidak sedang bersama Andrea atau salah satu orang tua saya, saya tidak akan sanggup bertahan. Tapi saya tidak menghindari situasi-situasi itu, dan malah memaksa diri saya menjalani semuanya. Saya rasa itu membantu. Memang butuh usaha keras untuk selalu menghadapi rasa takut dan menjalaninya, tapi cara itu sepertinya berhasil. Pada hari-hari tertentu, saat saya sedang penuh keberanian, saya akan mengatakan sesuatu yang cukup heroik, seperti, aku akan ke toko untuk membeli susu dan selai marmit. Lalu Andrea akan menatap saya dan berkata, Sendirian. Ya, sendirian. Aku akan baik-baik saja. Waktu itu tahun 1999, banyak orang belum punya ponsel. Jadi, sendirian betul-betul berarti sendirian. Biasanya saya akan bergegas memakai mantel, mengambil uang, lalu meninggalkan rumah secepat mungkin sebelum kepanikan menguasai saya. Begitu saya sampai di ujung Wellington Road, jalan rumah orang tua saya, kegelapan itu sudah menunggu, berbisik kepada saya, dan saya akan berbelok ke Sleford Road. Teras-teras berbata oranya dengan tirai-tirai jala. Lalu saya akan merasa sangat cemas dan tidak aman, seakan-akan saya berada dalam roket yang akan segera meninggalkan orbit bumi. Bagi saya, itu bukan sekedar berjalan ke toko. Rasanya bagaikan Apollo 13. Tidak apa-apa. Bisik saya sendiri kepada diri saya. Saya akan melewati manusia-manusia lain yang sedang mengajak anjing mereka jalan-jalan, dan mereka akan mengabaikan saya, atau cemberut, atau yang paling parah, tersenyum. Sehingga saya balas tersenyum, dan benak saya akan dengan cepat menghukum saya. Itulah fakta yang aneh tentang depresi dan gangguan kecemasan. Kelihatannya memang seperti ketakutan yang intens untuk berbahagia, meskipun Anda sendiri secara sadar sangat menginginkan kebahagiaan lebih dari apapun. Jadi, kalau depresi melihat Anda tersenyum, sekalipun itu senyum palsu, itu benar-benar terlarang, dan Anda tahu itu. Jadi, ganjarannya langsung datang bertonton. Perasaan aneh, perasaan cemas karena berada di luar sendirian, yang sama tidak wajarnya dengan menjadi atap tanpa didending. Saya sudah melihat toko di depan sana. Papan nama Londis masih terlihat kecil dan jauh. Betapa sedih dan mengakutkannya berjalan menuju tempat itu. Aku tidak mungkin sanggup melakukan ini. Aku tidak mungkin sanggup berjalan ke toko itu, sendirian, dan membeli susu, serta marmit. Kalau kau pulang, kau tetap akan jadi lemah. Memangnya kamu apa? Pulang, tersesat, dan jadi gila. Kalau kau pulang, kemungkinanmu untuk tinggal di sel tahanan orang gila dengan dinding-dinding berlapis justru semakin besar. Lakukan saja. Berjalanlah ke toko itu. Itu kan cuma toko. Kau sudah berjalan sendirian ke toko di pojok jalan sejak umurmu 10 tahun. Satu kaki di depan kaki yang lain. Bahu tegak. Bernafas. Lalu jantung saya mulai berdebar. Abaikan saja. Tapi dengarlah. Dek, 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 dek. Abaikan saja. Tapi dengar. Dengar itu. Dengarkan. Diikuti hal-hal lain. Pikiran membayangkan hal-hal seram seperti potongan-potongan gambar film horror yang belum jadi. Ada sensasi menusuk-nusuk di belakang kepala dan di seluruh otak. Tangan dan kaki terasa kebas. Ada perasaan kosong dan memudar seakan saya ini hantu yang keberadaannya di aliri kecemasan elektrik. Saya menjadi sesak nafas. Udara terasa tipis. Saya butuh berkonsentrasi keras hanya untuk mengontrol nafas. Pergi saja ke toko. Lanjutkan langkah supaya cepat sampai. Saya berhasil sampai di toko itu. Omong-omong, pertokoan adalah tempat yang membuat saya paling panik dengan atau tanpa Andrea. Pertokoan membuat saya mengalami kecemasan yang intens. Saya tidak pernah benar-benar tahu apa penyebabnya. Apa karena pencahayaannya? Apa karena tatanan geometris lorong-lorongnya? Apa karena ada kamera-kamera CCTV? Apa karena papan-papan bertuliskan merek-merek barang di situ begitu heboh dan meriah? Sehingga saat saya mengamati keadaan seliling dengan intens, papan-papan itu seakan berteriak-teriak kepada saya. Seakan Anda sedang diserang oleh Unilever. Ini kan hanya londis. Ini bahkan bukan hypermarket. Pintunya terbuka. Jalanannya masih ada di sana. Dan jalanan itu langsung terhubung dengan jalanan rumah orang tua saya. Di situ ada rumah orang tua saya dan Anda, Andrea, yang berarti segalanya. Kalau saya berlari, saya bisa sampai rumah dalam kurang dari satu menit. Saya berusaha fokus. Kokopops, sulit. Frosties, benar-benar sulit. Saat itu, monster madu benar-benar terlihat seperti monster sungguhan. Untuk apa saya ke tempat ini selain untuk sekedar pembuktian bagi diri sendiri? Itu gila. Itu hal tergila yang pernah kulakukan. Londis kan cuma toko. Itu cuma toko. Kau sudah pernah ke sana sebelumnya, sendirian, 500 kali. Sadarlah, sadarlah. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada pegangan. Semua terasa licin. Hidup ini sangat sulit. Ada ribuan urusan yang harus dibereskan pada saat bersamaan. Rasanya aku seperti ribuan orang yang berbeda. Semuanya menjauh dari pusat. Satu hal yang tidak pernah saya sadari sebelumnya, saya sakit jiwa adalah aspek fisiknya. Maksud saya, bahkan hal-hal yang berlangsung dalam benak saya hanyalah sensasi. Otak saya bergelenjar, berdesir, bergetar, dan dipompa. Sebagian besar aktivitas tersebut sepertinya berlangsung di bagian belakang kepala di lobus oksipital, meskipun ada juga darat statis tak beraturan di lobus frontal saya. Kalau Anda terlalu banyak berpikir, Anda juga bisa merasakan desiran pikiran-pikiran itu. Gairah yang berlangsung sampai batas tak terhingga dapat dirangkum dalam satu menit saja, tulis Flaubert, bagaikan kerumunan orang di tempat yang kecil. Tinggalkan toko ini sekarang juga. Ini terlalu berat. Kau tidak akan tahan lagi. Otakmu akan meledak. Otak tidak bisa meledak. Hidup ini bukanlah film David Cronberg. Tapi kondisiku bisa saja memburuk. Mungkin kondisiku belum sepenuhnya memburuk waktu di Ibiza. Mungkin dasar jurang kelam sebetulnya masih lebih jauh lagi di bawah sana, dan aku sedang menuju ke sana. Mungkin aku akan berakhir seperti serdadu terkena granat yang digambarkan dalam puisi-puisi mengerang kesakitan dengan darah menetes-netes, bahkan tidak sanggup bunuh diri. Mungkin toko ini akan mengirimku ke jurang itu. Ada seseorang wanita di balik konter. Saya masih bisa menggambarkan wanita itu. Kami kurang lebih sebaya. Mungkin ia satu sekolah dengan saya, tapi saya tidak mengenalinya. rambutnya dicat merah, tapi dengan asal-asalan. Wanita itu gemuk, berkulit pucat, dan sedang membaca tabloid. Ia sekitar luar biasa tenang. Saya ingin bertukar tempat dengannya. Saya ingin menjadi dirinya. Saya sangat ingin menjadi dirinya. Apakah itu terdengar konyol? Tentu saja ya. Semua ini terdengar sangat konyol. Indiana Jones dan Quill Marmit Saya menemukan marmit itu dan menyambarnya sementara lagu rap lama Eric B. dan Rakim berdengung cepat di kepala saya. Aku juga patung terlahir dengan rangka. Saya adalah patung tanpa rangka. Patung tanpa rangka yang tetap harus membeli susu, deretan demi deretan botol susu di lemari pendingin sama menakutkan dan sama anehnya dengan semua hal lain dengan perspektif keliru yang tepat. Orang tua saya minum susu semi-skim. Tapi susu jenis itu dijual di sini secara literan. Dan tidak ada botol 2 liter yang biasanya mereka sediakan. Jadi saya mengambil 2 botol 1 literan mengaitkan jari kegantungannya untuk membawa botol itu. lalu berjalan ke konter sambil menenteng marmit di tangan satunya. Dek, 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 dek. Wanita yang saya sebut tadi tidak terlalu gesit dalam pekerjaannya. Saya rasa ia kasir terlamban yang pernah ada. Mungkin dialah penyebab seluruh sistem diganti menjadi konter pembayaran mandiri di beberapa toko. Meski saya ingin menjadi dirinya, saya benci sikap lambannya. Cepatlah, kata saya dalam hati. Apa kau mengerti apa yang kau lakukan? Saya ingin kembali dan memulai kehidupan saya lagi dengan ritme wanita itu. Kalau itu terjadi, saya pasti tidak akan merasa seperti sekarang. Saya butuh rimet yang lebih lamban. Butuh kantong plastik? Sebenarnya ya, tapi saya tidak ingin membuatnya lebih lamban lagi. Berdiri diam saja sudah sangat sulit. saat seluruh sel tubuhmu panik, berjalan lebih baik daripada berdiri. Sesuatu membanjiri otak saya, saya memenjamkan mata, saya melihat iblis-iblis mini bersenang-senang menertawakan saya seakan kegilaan saya merupakan sebuah karnaval. Tidak, tidak apa-apa, rumah saya dekat. Tidak jauh dari pojok jalan. Saya membayar dengan uang lima paun. Ambil saja kembaliannya. Wanita itu mulai sadar saya sedikit aneh. Saya meninggalkan toko dan keluar, kembali ke dunia yang luas dan terbuka. Dan saya terus berjalan secepat yang saya bisa, karena langsung beralih sepertinya akan menunjukkan kekalahan saya. Saya merasa bagai ikan yang menggap-megap di dek kapal, secepatnya butuh air. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya berbelok di sudut jalan dan berdoa dengan sangat sungguh-sungguh agar tidak bertemu seseorang yang saya kenal di Wellington Road. Tidak seorang pun, yang ada hanya kekosongan lingkungan pinggiran kota yang sedikit terpisah dari pemukiman lain, deretan rumah zaman Victoria yang berbaris berhadapan-hadapan. Saya sampai di rumah nomor 33, rumah orang tua saya. Saya memencet bel, Andrea membukakan pintu, lalu saya masuk tanpa perasaan lega. Karena pikiran saya sedang cepat menunjukkan bahwa merasa lega tentang perjalanan singkat ke sebuah toko di pojok jalan, justru malah menegaskan bahwa saya sakit dan tidak baik-baik saja. Tapi pikiranku sayang, mungkin pada saatnya nanti kau akan selamban wanita kasir di toko tadi saat menunjukkan hal-hal itu. Kau mulai sembuh, kata Andrea. Ya, kata saya sambil berusaha keras mempercayai hal itu. Kami akan membantumu pulih. Tidak mudah menemani orang yang depresi. Percakapan Lintas Waktu Bagian Kedua Saya waktu itu aku tidak sanggup melewati ini semua. Saya sekarang menurutmu kau tidak sanggup tapi kau sanggup sungguh kau akan berhasil. Saya waktu itu tapi kepedihan ini kau pasti sudah lupa seperti apa rasanya. Aku naik eskalator hari ini di Toserba dan aku merasa tubuhku terbelah-belah seakan seisi semesta berusaha menarikku sampai seluruh bagian tubuhku lepas padahal itu cuma di John Lewis. saya sekarang mungkin aku agak lupa tapi begini aku ada di sini aku di sini sekarang dan aku berhasil kita berhasil kau hanya perlu bertahan saya saya waktu itu aku sangat ingin percaya bahwa kau betul-betul nyata dan aku tidak membunuhmu saya sekarang tidak dulu kau tidak membunuhku sekarang juga tidak kau juga tidak akan membunuhku saya waktu itu untuk apa aku tetap hidup bukankah lebih baik tidak merasa apa-apa daripada menderita 0 jauh lebih baik daripada minus ribu bukan saya sekarang dengar dengarkanlah pahamilah baik-baik kau berhasil dan dibalik semua ini ada kehidupan kehidupan apa kau paham akan ada hal-hal yang kau nikmati berhentilah mencemaskan kecemasan cermaslah kalau kau mau kau tidak bisa menghindari rasa cemas tapi jangan cemas berlebihan saya waktu itu kau kelihatan tua kakimu jadi aneh rambutmu juga mulai botak ya saya sekarang iya tapi ingat kita dulu selalu cemas soal ini semua apa kau ingat berlibur ke dor dok waktu umur kita 10 tahun kita mencondongkan badan ke cermin dan mulai mencemaskan kerut-kerut yang timbul di dahi kita dulu saja kita sudah cemas tentang efek-efek ternyata pada penuaan karena dari dulu kita takut mati saya waktu itu apakah kau masih takut mati saya sekarang iya saya waktu itu aku butuh alasan untuk tetap hidup aku butuh alasan kuat untuk tetap bertahan disini saya sekarang oke oke sebentar alasan untuk tetap hidup 1 Anda berada di planet ini tidak seorang pun memahami apa yang Anda alami tapi sebenarnya mereka paham Anda merasa mereka tidak paham karena satu-satunya orang yang Anda jadikan perbandingan adalah diri Anda sendiri Anda tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya rasa kaget karena kondisi yang menurun membuat Anda trauma tapi ada orang-orang lain yang pernah mengalami hal yang sama Anda berada di sebuah wilayah yang gelap pekat dengan populasi jutaan orang 2 segala sesuatu tidak akan bertambah buruk Anda ingin bunuh diri itu sudah di titik terendah dari titik itu yang ada hanyalah jalan untuk naik 3 Anda membenci diri sendiri itu karena Anda sensitif semua orang pasti akan menemukan alasan untuk membenci diri mereka sendiri kalau mereka memikirkan hal itu sekeras Anda memikirkannya sebagai manusia kita semua memang berengsek tapi kita juga sangat luar biasa 4 memangnya kenapa kalau Anda mendapat label penderita depresi semua orang juga pasti akan diberi label tertentu kalau mereka menemui ahli yang tepat 5 perasaan Anda sekarang perasaan bahwa segala sesuatu akan bertambah buruk itu hanya gejala 6 benak kita memiliki sistem cuaca sendiri Anda berada di tengah angin topan angin topan juga lama-lama akan kehabisan energi bertahan lah 7 abaikan stigma semua penyakit juga dulu dilekati stigma tertentu kita takut sakit dan rasa takut cenderung berubah menjadi prasangka sebelum kita mendapatkan informasi contohnya dulu orang-orang miskin disalahkan dan dianggap penyebab polio depresi juga sering dilihat sebagai kelemahan atau gangguan kepribadian 8 tidak tidak ada yang berlangsung selamanya penderitaan ini tidak akan menetap penderitaan berkata dia akan menetap itu bohong apaikan apaikan penderitaan penderitaan adalah utang yang akan dibayar dengan waktu 9 pikiran bergerak kepribadian bergeser mengutip tulisan saya sendiri dalam The Humans benak anda adalah galaksi ada lebih banyak kegelapan dibanding cahaya tapi cahaya itu membuat semuanya sepadan dan itu berarti jangan bunuh diri bahkan saat semuanya gelap sadarilah selalu bahwa kehidupan tidak akan tetap sama waktu adalah ruang anda bergerak melewati galaksi tersebut nantikanlah bintang bintang 10 suatu hari nanti anda akan merasakan kebahagiaan yang sepadan dengan kepedihan ini anda akan menangis terharu saat mendengarkan The Beach Boys anda akan menatap wajah bayi yang tertidur tenang di pangkuan anda anda akan bertemu teman-teman yang baik anda akan menyantap makanan-makanan lezat yang belum pernah anda cicipi anda akan bisa menatap pemandangan dari tempat tinggi tanpa memikirkan kemungkinan mati dengan terjun dari situ ada buku-buku yang sebelum anda baca dan nantinya akan memperkaya wawasan anda ada film-film yang akan anda tonton sambil memakan sekotak popcorn ukuran ekstra besar dan anda akan menari tertawa bercinta jogging di pinggir sungai mengobrol sampai larut malam dan tertawa sampai sakit perut kehidupan kehidupan menanti anda mungkin anda akan tetap terperangkap sebentar di sini tapi dunia tidak akan kemana-mana bertahanlah kalau anda bisa hidup ini selalu layak dipertahankan entah kita semua sejatinya sendirian kita tidak bisa menghindari fakta ini meski kita berusaha dan seringkali melupakannya saat kita sakit kita tidak bisa menghindar dari kebenaran tersebut rasa sakit dalam bentuk apapun harus dialami sendirian sekarang ini punggung saya merintih saya menuliskan ini sambil mengangkat kaki ke dinding sementara punggung saya rebahan mendatar di sofa kalau saya duduk seperti biasa sedikit membungkuk di depan notepad atau laptop dalam posisi klasik penulis punggung bawah saya mulai nyeri saat nyeri tersebut timbul lagi fakta bahwa ada jutaan orang lain yang sakit punggung tidak benar-benar membantu jadi untuk apa kita repot-repot mencintai seberapa besar pun cinta kita kepada seseorang kita tidak akan pernah bisa membuat mereka atau diri kita sendiri bebas dari rasa sakit baiklah saya ingin memberitahukan sesuatu yang pasti terdengar menjemukan dan cengeng bagi orang-orang yang tidak paham tapi ini sesuatu yang benar-benar saya yakini cinta menyelamatkan saya Andrea kekasih saya menyelamatkan saya cintanya kepada saya dan cinta saya kepadanya bukan cuma sekali berulang-ulang lagi dan lagi kami sudah menjalin hubungan selama lima tahun saat saya menderita depresi apa yang Andrea dapatkan selama itu sejak malam sebelum ulang tahunnya yang ke-19 keadaan keuangan yang murat marit kehidupan seksual yang tidak terlalu memuaskan karena gangguan alkohol di kampus dulu teman-teman kami selalu menganggap kami sebagai pasangan yang berbahagia itu ada benarnya kecuali ada bagian lain dari masa-masa itu ketika kami tidak terlalu bahagia yang menarik adalah kami berdua benar-benar bertolak belakang Andrea senang berbaring-baring santai dan tidur lebih awal sementara saya selalu tidak bisa tidur dan senang begadang Andrea punya etos kerja sangat tinggi dan saya tidak saat itu tidak meskipun anehnya depresi justru membuat saya punya etos kerja Andrea senang keteraturan dan saya orang paling tidak teratur yang pernah ia temui menggabungkan kami berdua dari sudut pandang tertentu seperti menggabungkan klorin dan amoniak itu bukan ide bagus tapi kata Andrea saya membuatnya tertawa saya menyenangkan kami senang mengobrol saya rasa kami berdua sama-sama pemalu dan pendiam dengan cara kami masing-masing Andrea sendiri seperti bunglon sosial itu termasuk sifat baiknya ia tidak pernah tahan kalau ada orang yang merasa canggung jadi ia selalu berusaha dengan segala cara untuk berbawur dengan orang semacam itu saya rasa kalau memang ada yang saya tawarkan untuknya saya memberinya kesempatan untuk menjadi diri sendiri seandainya kata-kata skopenhauer benar bahwa kita memasukkan tiga perempat diri kita agar bisa menjadi seperti orang lain maka cinta pada titik terbaiknya adalah cara merebut kembali bagian-bagian diri kita yang hilang itu kita kehilangan kemerdekaan itu cukup dini pada masa kanak-kanak mungkin cinta berarti menemukan seseorang yang bisa menerima keanehan keanehan-keanehan kita saya membantu Andrea menjadi dirinya sendiri demikian pula sebaliknya kami melakukan itu dengan banyak mengobrol pada tahun pertama kami bersama kami sering bergadang dan mengobrol semalaman biasanya kami ke toko anggur dulu di ujung sharp street di daerah hul jalan asrama saya kami biasanya membeli sebotol anggur yang sebetulnya terlalu mahal untuk kami lalu ujung-ujungnya menonton siaran tv khusus waktu sarapan di tv taci lama yang antenanya harus selalu digerak-gerakan agar gambarnya jernih setahun kemudian kami bersenang-senang dengan berpura-pura dewasa membeli buku resep river cave dan menyelenggarakan pesta-pesta makan malam biasanya kami akan menghidangkan salad panzanella dan anggur mahal di flat mahasiswa yang lembab jangan berpikir hubungan kami sempurna dulu tidak sekarang pun tidak waktu yang kami habiskan di ibisa sekarang hanya terlihat seperti pertikaian panjang tanpa akhir contohnya gini Matt bangun apa bangun sudah setengah sepuluh lalu aku harus sampai kantor pukul sepuluh menyetir ke sana butuh 45 menit tidak ada yang bakal tahu ini kan ibiza kau egois sekali aku capek kau habis mabuk kau menempat ke lemon semalam maaf kalau aku bersenang-senang mestinya kau juga ikut peduli amat aku ke mobil sekarang apa kau tidak bisa meninggalkanku di villa seharian aku merasa terkecil tidak ada makanan tunggulah 10 menit aku berangkat aku muak denganmu kenapa kau yang ingin ke sini pekerjaanku membuat kita bisa tetap di sini karena itulah kita bisa tinggal di villa ini kau bekerja 6 hari seminggu 12 jam sehari mereka memanfaatkanmu mereka masih clubbing tidak ada yang bakal masuk kantor sampai setelah pukul 12 siang mereka menghargaimu karena kau maniak kau menurut terus sementara mereka memperlakukanmu seenaknya bye mate sial kau tidak benar-benar berangkat kan kau benar-benar cowok brengsek egois oke aku siap-siap dulu sialan tapi perdebatan perdebatan itu hanya di permukaan saja kalau anda menyelam lebih dalam di bawah ombak airnya tenang seperti itulah kami dengan cara tertentu kami bertengkar karena kami tahu itu tidak akan membuat guncangan apapun saat anda bisa menjadi diri sendiri di depan orang ketidakpuasan anda terhadap diri sendiri terpancar keluar dan di Ibiza itulah yang saya lakukan saya tidak bahagia sedangkan kepribadian saya justru seperti ini saat saya tidak bahagia saya berusaha menenggelamkan diri dalam kesenangan meminjam istilah yang paling sering digunakan dalam terapi saya penuh penyangkalan saya menyangkal fakta bahwa saya tidak bahagia meskipun sikap saya benar-benar seperti tukang mabuk menyebalkan tapi tidak pernah ada satu momen pun saat saya ingin berkata atau merasa bahwa saya tidak mencintainya saya sangat mencintai Andrea cinta yang penuh persahabatan dan cinta yang benar-benar cinta Filia dan Eros saya selalu mencintainya meskipun diantara dua jenis cinta itu yang paling penting justru cinta yang penuh persahabatan murni ketika depresi menghantam saya Andrea ada untuk saya Andrea tetap bersikap baik dan marah dengan cara-cara yang tepat saya bisa berbicara dengannya dan bisa mengatakan apa saja berada bersama Andrea rasanya seperti berada dengan versi duniawi diri saya kemarahan meledak-ledak yang biasanya hanya ia tunjukkan saat kami berdebat sekarang ia gunakan untuk mengarahkan saya menjadi lebih baik Andrea menemani saya ke dokter ia mendorong saya untuk menghubungi klinik konseling yang tepat mengatur agar kami pindah ke tempat tinggal kami sendiri mendorong saya untuk membaca dan menulis ia mencari nafkah bagi kami ia memberi kami waktu ia mengatur hidup saya dan daftar hal yang harus saya lakukan Andrea mengisi semua lubang kosong yang diciptakan oleh kecemasan dan kegelapan Andrea adalah teman berpikir saya ia penjaga hidup saya ia benar-benar separuh diri saya saat separuh diri saya lenyap Andrea mengisi hidup saya menunggu dengan sabar seperti istri yang menunggu suaminya pulang perang saat saya absen dari diri saya sendiri demikianlah bagian ketiga part 1 dari buku reasons to stay alive oleh Matt Hyde untuk mendukung penulisnya jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya mohon maaf jika masih ada salah pembacaan atau intonasi semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah mendengarkan